Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mempelajari tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup Subtema ketiga Pembelajaran 1 Subtema 3, Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan Yang pertama akan kita bahas yaitu mata pelajaran IPA Tentang pelestarian hewan Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat seperti hutan dan sungai Hutan dan sungai harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya Beberapa tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan Yang pertama, agar ia tidak punah Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen Yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Selanjutnya, upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan sebagai berikut Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan Apabila kita memelihara hewan, kita harus tahu dan memahami cara merawat dan juga memeliharanya dengan baik Kemudian, perhatikan jenis makanan, ukuran kandang yang sesuai dengan ukuran hewan tersebut dan juga kebersihan hewan dan kandangnya Jika hewan tersebut termasuk hewan langka, maka kita tidak boleh mengusik keberadaannya apalagi berusaha untuk memeliharanya Selanjutnya, lebih baik diserahkan saja ke lembaga yang berwernang, yaitu BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kemudian, membuat penangkaran untuk hewan langka Tujuan pembuatan penangkaran agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman Kemudian, penangkaran juga dilakukan secara in situ dan ex situ In situ berarti di dalam habitat aslinya, seperti taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, dan juga hutan lindung Kemudian, sedangkan ex situ berarti di luar habitat aslinya, seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman safari Selanjutnya, dilarang untuk tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 Pasal 19 Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam Orang hutan, harimau sumatra, gajah, dan komodo merupakan beberapa hewan yang dilarang untuk diburu dan diperjual belikan Ini contoh pelarangan tentang perburuan liar Muatan selanjutnya yaitu IPS tentang fakta politik di negara-negara Asia Tenggara Negara pertama yaitu Indonesia Indonesia, ibu kotanya DKI Jakarta, di kepala negarai oleh Presiden Hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945 Bahasa Indonesia merupakan bahasa resminya Lagu kebangsaannya yaitu Indonesia Raya Sedangkan mata uangnya adalah Rupiah Lambang negara ialah Burung Garuda Dan dasar negaranya yaitu Pancasila Negara kedua yang kita bahas yaitu negara Malaysia Malaysia, ibu kotanya, terletak di Kuala Lumpur Kemudian di kepala negarai oleh Sultan atau biasa yang disebut yang dipertuan agung Hari kemerdekaannya adalah 31 Agustus 1957 Bahasa Melayu merupakan bahasa resminya Lagu kebangsaannya ialah Negaraku Mata uangnya adalah Ringgit Dan negara kerajaan berbentuk Federasi Selanjutnya yaitu negara Singapura Ibu kota negara Singapura ini adalah Singapura Di kepala negarai oleh seorang Presiden Hari kemerdekaannya adalah 9 Agustus 1965 Bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil merupakan bahasa resminya Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura Sedangkan mata uangnya yaitu Dolar Singapura Lee Kuan Yew merupakan perdana menteri yang membawa Singapura menjadi negara paling maju di Asia Tenggara saat ini Negara selanjutnya yaitu Thailand Thailand beribu kota di Bangkok dan di kepala negarai oleh seorang raja Bahasa Thai merupakan bahasa resminya Lagu kebangsaannya ialah Plank Chat Thai Sedangkan mata uangnya adalah Bat Dan negara Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa asing Negara berikutnya yaitu Filipina Filipina beribu kota di Manila Dikepala negarai oleh seorang Presiden Hari kemerdekaannya adalah 4 Juli 1946 Sedangkan bahasa Tagalog dan bahasa Inggris merupakan bahasa resminya Lagu kebangsaannya ialah Lupang Hinirang Dan mata uangnya adalah Peso Filipina Negara berikutnya yaitu Brunei Darussalam Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Seri Begawan Dikepalai oleh seorang Sultan Kemudian hari kemerdekaannya adalah 1 Januari 1984 Bahasa Melayu merupakan bahasa resminya Lagu kebangsaannya adalah Allah Peliharakan Sultan Dan mata uangnya adalah Dolar Brunei Negara berikutnya yaitu Laos Ibu kota Laos merupakan Vientin Dan dikepala negarai oleh seorang Presiden Hari kemerdekaannya adalah 19 Juli 1949 Bahasa Laos merupakan bahasa resminya Lagu kebangsaannya ialah Pat Shat Laos Mata uangnya adalah Kip dan tidak memiliki batas laut atau batas pantai Karena dikelilingi oleh negara-negara di sekitarnya Negara berikutnya yaitu Kamboja Kamboja beribu kota di Phnom Penh Dikepala negarai oleh seorang Raja Kemudian hari kemerdekaannya adalah 9 November 1953 Bahasa Kmer merupakan bahasa resminya Lagu kebangsaannya ialah No Courage Dan mata uangnya adalah Real Negara berikutnya adalah Myanmar Myanmar beribu kota di Nai Pidao Dikepala negarai oleh seorang Presiden Hari kemerdekaannya adalah 4 Januari 1948 Bahasa Myanmar merupakan bahasa resminya Lagu kebangsaannya ialah Kaba Ma Kyei Dan mata uangnya adalah Kiat Myanmar dahulu dikenal dengan nama Birma Dan negara terakhir yaitu Vietnam Vietnam beribu kota di Hanoi Dikepala negarai oleh seorang Presiden Hari kemerdekaannya adalah 2 September 1945 Bahasa Vietnam merupakan bahasa resminya Lagu kebangsaannya ialah Tien Kuan Cha Dan mata uangnya adalah Dong Terima kasih sudah memperhatikan video ini Kurang lebihnya memaaf Tolong berikan saran untuk kemajuan channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton S dans